Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih terus menyaksikan teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya kita merawat tanaman agar subur berbuah lebat teman-teman ya nah pada video kali ini admin akan gabungkan dua bahan ini ya yang pertama kita akan menggunakan ampas karbit atau limbah karbit yang mana limbah karbit ini walaupun terkesan sampah tapi ini manfaatnya bagus sekali untuk tanaman terutama di musim hujan terutama untuk tanaman yang memasuki fase generatif ya sedang berbunga atau sedang berbuah kemudian supaya tanaman kita ini di musim hujan tetap hijau tetap subur tetap berbuah lebat ya bunganya juga tidak rontok admin akan kombinasikan ampas karbit dengan ini teman-teman ya dengan abu atau arah dari GRC ya atau gipsum atau dinding yang terbuat dari gipsum dan racikan ini sudah terbukti teman-teman ya dan bisa teman-teman saksikan ya ini video admin minggu lalu tanaman cabai ini kuning ya di daunnya ini pada pucuk-pucuk barunya ini banyak yang bintik-bintik kuning bisa teman-teman saksikan sendiri seperti ini untuk minggu lalu nah teman-teman ini adalah video terbaru dari tanaman cabai ini yang minggu lalu banyak kuning ya bisa kita saksikan perbedaannya teman-teman ya nah untuk hari ini ya seminggu setelah pengocoran bubuk gipsum waktu itu ya kita campur dengan air irigasi dan juga tanahnya sedikit ya tanah lempung dari air irigasi sudah terlihat perbedaannya ya sudah nampak perbedaannya walaupun ini baru satu minggu nah jadi teman-teman tidak ada salahnya untuk mencoba memanfaatkan limbah dari GRC ini atau limbah dari gipsum untuk dimanfaatkan pada pertanian ya yang mana pupuk saat ini selain langka juga harganya mahal ya kebanyakan pupuk subsidi sudah langka dan banyak pupuk-pupuk yang non-subsidi dan harganya itu sangat mahal sekali ya nah pada video kali ini admin tidak akan rendam seperti aplikasi minggu lalu karena kemarin juga kebetulan tanaman cabai ini sudah dikocor menggunakan pupuk kalsium dari odol dan abu rokok maka hari ini admin akan tabur saja ya tabur saja pada media tanam ini keseluruhan untuk populasi cabai ini ada 60 pohon teman-teman ya dan admin juga taburkan pada lubang pupuk yang sudah admin sediakan dan ini sangat efektif untuk pertahanan tanaman ketika menghadapi cuaca ekstrim seperti ini ya banyak hujan dan ini sangat mempengaruhi tanaman ya mempengaruhi tanah juga ya kalau kebanyakan hujan tanah akan asam ya pH tanah akan drop akan turun maka kita perlu tambahkan unsur magnesium dan kalsium pada media tanam nah selain ditaburkan seperti ini bisa juga teman-teman spraykan ya tapi insya Allah nanti ada video susulan untuk aplikasi yang lain ya oke teman-teman untuk cara pembuatan pupuk magnesium kita hari ini caranya sangat mudah teman-teman ya jadi ini usahakan 1 banding 1 teman-teman ya antara ampas karbit dengan pupuk magnesium ya untuk caranya seperti ini teman-teman ya kita hancurkan ampas karbit dengan pupuk magnesium dari arang gipsum atau GRC ya jadi untuk takarannya gak usah neko-neko gak usah ribet-ribetan ya 1 banding 1 saja ya biar mudah 1 banding 1 antara ampas karbit dengan gipsum ya dengan GRC ini bisa juga diganti dengan semen putih teman-teman ya ini kita hancurkan baik itu menggunakan mesin kalau ada ya atau bisa juga menggunakan batu seperti ini agar hancur hancur intinya ampas karbit ini hancur dan arang dari GRC atau gipsum ini juga hancur ya nah teman-teman untuk dosisnya kalau ditabur ini tidak ada ukuran baku teman-teman ya jadi teman-teman taburkan tipis-tipis saja di sekitar tanaman ini bagus sekali untuk mencegah rontok bunga menghijaukan daun ya karena musim hujan biasanya daun itu menguning teman-teman ya jadi kalau kita tabur ini insyaallah tanaman kita akan tetap hijau teman-teman ya karena magnesium itu salah satu fungsinya yaitu membentuk klorofil ya membantu tanaman untuk membentuk klorofil sehingga fotosintesis pada tanaman akan berfungsi secara optimal teman-teman ya itulah fungsi dari magnesium juga pupuk magnesium ini selain tadi itu membentuk jat hijau daun lalu pupuk magnesium ini mencegah bunga buah rontok ya jadi walaupun musim hujan ya insyaallah kalau kita tabur pupuk magnesium ini insyaallah tanaman tidak akan rontok bunganya ya oke teman-teman setelah kita aduk ini bisa ditabur langsung atau direndam terlebih dahulu ya tapi untuk yang perendamannya admin sudah bahas pada video sebelumnya ya tapi kalau teman-teman pengen membuat pupuk magnesium sulpat dengan aplikasi spray nantinya bisa teman-teman cek video ini teman-teman ya disini sudah lengkap cara membuat pupuk magnesium sulfat dari GRC atau gipsum ya atau dari semen putih dan disitu sudah dijelaskan cara membuat dan dosis aplikasinya ya sudah lengkap teman-teman tinggal saksikan saja simak baik-baik dan praktekkan sesuai dosis yang ada pada video tersebut nah sekarang kita tinggal aplikasikan pupuk ini ya magnesium dan kalsium untuk tanaman cabai oke teman-teman seperti itu materi dari Maman Adaja Channel untuk hari ini semoga video ini bermanfaat semoga video ini membantu teman-teman untuk menekan biaya produksi dari pertanian teman-teman semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati